Permada bus wisata Sabah Kota Cimahi atau Sakoci dilakukan dengan mengelilingi sejumlah ruas jala protokol Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priyat, berkesempatan menjunjur langsung sekaligus mengemudikan bus khusus wariwisata yang merupakan hibah dari Pemprov Jawa Barat tersebut. Nantinya bis ini memisahkan menjadi andalan Kota Cimahi dalam program wisata militer. Inilah bus wisata Sabah Kota Cimahi atau yang dikenal dengan sebutan Sakoci. Untuk pertama kalinya, armada bus diuji cobakan dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Cimahi, mulai dari Jalan Gandawijaya, kemudian Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal Amir Mahmud, hingga finis di kantor pemerintah Kota Cimahi, Jalan Demang Harja Kusumah. Tak tanggung-tanggung, Wali Kota Ajay M. Priyatna menjajah langsung sekaligus menjadi sopir bus Sakoci ini. Sejak start di Jalan Pasir Kumeli, Wali Kota membawa sejumlah warga sekaligus penumpang di dalam armada bus Sakoci ini. Bus Sakoci merupakan armada hibah dari pemerintah provinsi yang secara simbolis diberikan Gubernur Jabar Witwan Kamil akhir pekan lalu. Nantinya bus ini akan menjadi andalan Kota Cimahi dalam program wisata militer. Seperti diketahui, Kota Cimahi dikenal sebagai pusat pendidikan militer Angkatan Darat, sehingga masyarakat nantinya berkesempatan untuk menaiki bus Sakoci dengan tujuan wisata beberapa tempat, termasuk pusat pendidikan militer. Warga pun menyambut baik kehadiran Sakoci ini karena akan meningkatkan potensi wisata di Kota Cimahi dan menjadi edukasi. Ini kita namakan Sakoci, Sabah Kota Cimahi. Satu kendaraan yang komunitas pada konsultasi yang bisa digunakan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat Cimahi, untuk lebih mengenal Kota Cimahi, tempat-tempat yang sejarah terutama buat anak-anak yang kekadang anak-anak muda. Ini bisa digunakan, ini operasionalnya setiap hari, 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 jam kelihan nanti. Terima kasih. Berwarna hijau, desain dan interior bus Sakoci mirip dengan bus wisata Bandros atau Bandung Tour on the Bus yang terlebih dahulu dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Sakoci baru akan resmi diluncurkan pada awal Februari 2019 karena saat ini dalam tahap penyempurnaan. Nantinya di dalam bus Sakoci akan dilengkapi dengan foto-foto, kemudian film tentang tempat kuliner dan wisata militer yang ada di Kota Cimahi.